Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kendali pada materi Rida Dinamis Untuk melanjutkan materi kemarin Kemarin kita sudah mempelajari Sampai kepada persamaan kontinitas Sekarang kita akan mempelajari Hukum Bernoulli Tekanan Rida dan kelajuan Rida Pada pipa mendatar Dijelaskan oleh asas Bernoulli Pada pipa mendatar Tekanan Rida terbesar Ada bagian yang kelajuan airnya Paling kecil Atau diameter melebar Ini kan pada diameternya melebar Tekanannya adalah yang terbesar Gitu ya Di tangan terbesar Tampung ini kan Tekan apa? Luas penampangnya di beda Pada pipa mendatar Tekanan fluida terkecil Ada pada bagian yang kelajuan airnya Paling besar Diameternya menyempit B ini Tekanannya Kecil Diameternya kecil Tapi kecepatannya Besar Kalau di A Tekanannya besar Diameternya Besar Kecepatannya Kecil Gitu ya Hukum Atau persamaan Bernoulli Menyatakan Jumlah dari tekanan Energi genetik Per volume Dan energi potensial Per volume Memiliki nilai yang sama Pada tiap titik Di sepanjang Suatu garis lurus Ini ada sebuah gambar Ini disini Energi mekanik Itu jumlah Potensial Dan energi genetik Per volume Ditambah tekanan Di setiap titik Bisa sama Berarti Di titik Satu Sama di titik Dua Ini sama Maka dirumuskan P1 Plus Setengah Rho P1 Quadrat Plus Rho Gh1 Ini pada titik Satu Ini identik Pada titik Dua Sama P2 Plus Setengah Rho V2 Quadrat Plus Rho Gh2 Ya Ini yang diartakan Konstan Hukum Bernoulli Dapat Ditetapkan Dalam Dua Kasus Yaitu Plida Statis Dan Plida Dinamis Satu Plida Statis Dengan Nilai V Sama Dengan Nol Persamaan Pinol Menjadi P2 P1 Min P2 Sama Dengan Rho G Dikalikan Selisi H2 Min H1 Dua Plida Dinamis Pada pipa Mendatar Dengan Nilai H1 Sama Dengan H2 Persamaan B0 P1 Min P2 Sama Dengan Setengah Rho P2 Quadrat Min P1 Quadrat Sampai Sampai disini dulu Pembahasan Pengertian Hukum B0 Kita lanjut Pada Aplikasi Hukum B0 Pada Materi Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh